Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Bang Benny Mohon maaf suaranya agak kurang bagus Lagi batuk rakan-rakan Jadi pertanyaannya Bang apa boleh kita apa Kalau kita memiliki senjata airsoft gun Apa bisa dipenjara bang katanya Karena takut kena undang-undang darurat Inilah yang akan kita coba terangkan Jadi karena mungkin banyak diantara kita Yang memiliki senjata airsoft gun Mungkin niatnya memiliki bermacam cara Ada yang untuk gagah-gagahan Ada yang untuk naku-nakuti Ada juga yang digunakan untuk kejahatan Nah karena sekarang kan zaman sekarang mudah Untuk mendapatkan airsoft gun Dan mudah juga mendapatkan izinnya Entah dari mana caranya Saya juga gak tau Tapi bisa mereka punya izin Nah pertanyaannya apakah Kalau misalnya kita punya airsoft gun ini di penjara Ini kita akan bahas rakan-rakan Kita sekarang bicarakan dulu tentang Senjata api Senjata api Karena yang dimaksud di undang-undang darurat itu adalah senjata api Apa itu senjata api? Senjata api ini diartikan sebagai setiap alat Baik yang sudah terpasang Maupun yang belum Yang dapat dioperasikan Atau yang tidak lengkap Yang dirancang atau diubah Atau yang dapat diubah dengan mudah Agar mengeruarkan proyektif Akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari Penyalaan bahan yang mudah terbakar Api ya Di dalam alat tersebut Dan termasuk juga perlengkapan tambahan yang dirancang Atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian Jadi maksudnya senjata api disini rekan-rekan Bukan hanya senjata api yang berbentuk utuh ya Amunisinya Itu termasuk Manggajen Bagian-bagiannya itu Ya itu pun termasuk dia Sudah dikatakan senjata api dan kena dengan Pasal undang-undang darurat ini rekan-rekan Lebih lanjut Dijabarkan dalam instruksi presiden Nomor 9 tahun 76 Menyatakan bahwa Senjata api adalah salah satu alat untuk menasarakan tugas pokok Angkatan bersenjata di bidang pertahanan dan keamanan Sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata Senjata api merupakan alat khusus yang menggunakan diatur melalui ketentuan Instruksi presiden nomor 9 tahun 76 Jadi intinya gini Senjata api ini adalah digunakan untuk Alat tugas pokok untuk angkatan bersenjata saja TMI dan Polri Itu dia Nah ancamannya Ancaman daripada undang-undang darurat tentang senjata api tadi rekan-rekan Itu bisa Kena hukuman mati atau Hukuman sumber hidup Penjara maksimal bisa 20 tahun Itulah berat sekali di rekan-rekan Jadi jangan sampai kita Menyimpan Memiliki atau Menyimpan apa nih Senjata api dan Yang saya sebutkan tadi Nah Sekarang baru kita coba Ke air sopgan Apakah ini kena juga dia masuk Dia ke Undang-undang darurat Air sopgan itu apa Air sopgan itu adalah replika senjata api Yang menyerupai bentuk aslinya Biasa digunakan untuk olahraga Atau permainan perang-perangan Ya rekan-rekan Jadi bukan senjata api dia Nah Kalau begitu perbuatan memiliki atau Membawa-bawa air sopgan ini Apakah termasuk Tidak pidana Yang sebagaimana Dimasuk undang-undang darurat tadi bang Tidak ya rekan-rekan Memiliki Menyimpan Ya Tidak Merupakan tidak pidana Ya kan Kecuali air sopgan ini Disalahgunakan Misalnya nakuti orang Atau melakukan tindak kejahatan Atau digunakan nembak orang Itu Itu barulah dia dipidana Perbuatannya Jadi bukan tentang senjata Air sopgan ya Rekan-rekan Nah Kemudian hal mengenai air sopgan ini Diatur di Peraturan Kapoli Rekan-rekan Bahwa Air sopgan ini hanya bisa digunakan Di Tempat olahraga Tempat Lapangan tembak dan lain sebagainya Untuk olahraga dia Nah Kalau sedang tidak melatangkan olahraga Tidak boleh kita bawa-bawa Disimpan ajalah di rumah Karena kalau dibawa-bawa Nah Ada resikonya Nanti bisa dicabut izinnya Gitu rekan-rekan Karena disalahgunakan Dibawa-bawa dia Ijin memiliki Air sopgan bisa dicabut Jadi umumannya administrasi Rekan-rekan Nah Kalau bagaimana Kalau tidak memiliki izin Kalau memiliki izin Kita pegang-pegang air sopgan itu Nanti disitalah Sampai dengan Kita memiliki izin Tapi tidak akan dipenjara Begitu ya Mudah-mudahan jelas Pertanyaan teman kita tadi Terjawab Ya Tetap tontonlah Channel Bang Beni Supaya kita terindar Dari keselunan-unan Assalamualaikum Wr. Wb